Hai semuanya welcome back to my channel jadi agak jarang posting sih karena nih lagi sibuk-sibuknya buka cabang dan 6 Desember nanti kita akan buka cabang di Makassar wow jadi kita berusaha sebenarnya kita pengen kontennya mengedukasi kita pengen kasih tau mafia-mafia kosmetik krim-krim berbahaya tapi ya kita juga mau kasih solusi jadi kita akan coba perbanyak cabang kita lah ya mudah-mudahan makin banyak yang suka bahan alami treatment alami pakai produk-produk skincare dengan bahan alami sebelum saya mulai hari ini jadi saya mau kasih tahu next episode saya akan menyebutkan 5 skincare berbahaya jadi saya akan sebut 5 merek skincare berbahaya deg-degan deh pokoknya yang sekarang yang jual online shop itu lagi kayak gini kayak gini lah gue debang-debang mudah-mudahan nama dia enggak tersebut jadi bagi kalian yang pengen kasih ide saya akan cek 5 merek saya akan sebut langsung 5 merek tapi jangan lupa bagi yang nonton ini subscribe dulu ya supaya untuk dukung kita oke pakai krim berbahaya ya kalau saya sebut-sebut terus ini berbahaya ini berbahaya kalau menurut saya harus ada solusi makanya beberapa konten saya selipkan edukasi saya selipkan juga yang seperti ini tentang bagaimana solusinya kalau sudah pakai krim berbahaya jadi kan banyak ti orang yang sudah pakai merkuri pakai hidroquinone pakai asam retinoat pakai steroid di wajahnya terus bagaimana dok apakah wajah saya kedepan ada efek samping nggak atau bagaimana untuk anak saya bagaimana apakah bisa menyebabkan kanker ya karena kan efek samping jangka panjang penggunaan merkuri dan hidroquinone itu dapat menyebabkan kanker juga ya jadi kita bekerja bagaimana cari solusinya nah ini saya perkenalkan kalian ini ada masker clay mask ada karkul clay mask dan green tea clay mask jadi ini dua produk ini ini saya klaim bisa menetralisir zat-zat berbahaya yang pernah kamu pakai jadikan kebanyakan kayak misalnya yang paling sering saya endorse ya paling sering itu selegram endorse kayak gitu punya kan setiap hari ganteng ganti ya sesuai mana yang dibayar ya jadi hari ini dia pakai tut telwa misalnya misalnya kan kayak gitu punya namanya dibayar ya harus profesional sih dioles ya walaupun dicuci zat nikita mirzani aja cerita tuh dihabis oles langsung dicucinya ya artis-artis lain juga nggak sedikit yang seperti itu juga ya tapi kan tetap ada efek tetap ada residunya ada beberapa artis ya kayak kemarin saya cerita di Instagram ada delapan centang biru yang langsung ke DM saya dia pakai terus jadi beruntusan padahal langsung dicuci dok bagaimana cara nyelesainnya eh jatuh ha jadi gimana cara nyelesainnya jadi kita buatin ini nih karkul clay mask dengan green tea clay mask jadi masker ini dia akan menyerap zat-zat berbahaya yang pernah kalian pakai ya jadi bagi kalian yang belum pernah pakai nggak apa-apa ini juga bisa dipakai kok dan bagus banget ya tapi kalau bagi kalian yang pernah pakai mau dulu-dulu tahun lalu bulan lalu beberapa minggu yang lalu ataupun beberapa tahun yang lalu itu tetap ini bisa menetralisis ingat ya menetralisir bukan detox ya kalau detox itu dikasih terus dia keluar dulu itu detox namanya kalau menetralisir dia dikasih langsung menetralisir jadi dia menyerap menetralisir nah hari ini akan saya contohin jadi saya bersama dokter Ivanti akan mencontohkan pakai karkul clay mask dan green tea mask jadi saya pakai karkul clay mask dan dokter Ivanti akan pakai green tea mask jatuh terus oke jadi caranya gampang banget saya setelah cuci wajahnya yang bersih lalu kita akan langsung pakai maskernya nih pakainya seminggu sekali aja saya butuh kaca sih semuanya ya butuh kaca totalitas tingkat tinggi banget lama-lama saya juga buka endosan yaudah kamu pakai biar ya tapi butuh kaca juga dong kasih dong kaca lagi dong biar timingnya gak kelamaan jadi cuci dulu wajah yang bersih lalu pakai ini ini cukup dipakai seminggu sekali saja jadi kalian pakainya itu jangan setiap hari karena ini bukan 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 sleeping mask dan jangan dibawa tidur jadi pakainya 15 sampai 20 menit pakainya oles ke semua wajah dan pakai seminggu sekali jangan kan kalian lihat ada orang maskiran pakai baju kantor rasanya segar dingin jadi gak pedih tapi nanti setelah dipakai agak sedikit cek 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 ringan karena dia ngangkat radikal webas dan zat-zat berbahaya yang pernah kalian pakai di wajah kalian tuh apa aja zat-zat berbahaya yang bisa dipakai bisa diserapnya jadi merkuri bisa hidroquinone bisa steroid bisa jadi ini recommended banget dan ini memberikan solusi sih sebenernya jadi saya pastikan konten saya ini bukan cuma nyebutin aja jadi kan kalau orang bilang kan dok kalau nyebutin aja ya cuma ngasih tau aja itu berbahaya kan jadi saya akan kasih tau bagaimana caranya mengenali mengidentifikasi juga mengatasi bagi yang sudah sudah selesai kan masakan banget oke ini saya sudah selesai tapi saya gak kelihatan apa-apa tanpa kaca mata saya enggak cara dada ntar ya aduh enggak kamu minta saya pakai ini ya mas Tia sebenernya aku ada ya ya kan bisa lihat Dr. Ivanti mengerjakan masker merantakan banget waduh waduh kamu maskeran gak sih dong maskeran kok dong maskeran tapi biasanya dimasker oke ini kami sudah selesai pakai jadi saya pakai karkul Dr. Ivanti ini pakai green tea clay musy apa rasanya Pak? dingin segar sih oke yang saya rasain juga dingin katanya cukak-cukak ingin tapi yang saya rasain sih sebenernya lebih ke dingin nusuk kayak gitu punya ya jadi menurut saya segar 15 sampai 20 menit satu minggu sekali dan setelah ini cuci dengan air hangat ya dia akan menetralisir zat-zat berbahaya harganya juga enggak mahal 200 ribu murah banget untuk efek yang seperti ini punya juga bisa menghilangkan efek jangka panjang dari penggunaan zat berbahaya kalian bisa order di Instagram Klinik Cantikan Athena atau bisa hubungin di link bio nya ya jadi setelah ini jangan lupa setelah episode ini saya akan meresmikan Makassar dulu lalu saya akan sebutkan 5 produk berbahaya kalian bisa kasih ide bisa komen di bawah ini sampai ketemu lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax